Anis Baswedan akan lanjutkan safari politik bersama tiga partai koalisi perubahan, Tempo, Ceo, Jakarta. Koordinator tim Anis Baswedan Sudirman Said menyebut bakal calon presiden Anis bakal melanjutkan safari politiknya bersama tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan usai lebaran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahterap EKS. Sebelumnya Anis menunaikan safari politiknya hanya dengan Partai Nasdem. Pasalnya, Partai Pimpinan Surya Paloh itu merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anis sebagai baca pres. Usai koalisi perubahan resmi dibentuk pada akhir Maret lalu, Anis bakal ditemani ketiga partai untuk bersua dengan masyarakat di berbagai daerah. Baca juga Anis Baswedan lanjutkan menyapa rakyat setelah lebaran tentu saja, sesudah ini akan ada perjalanan bersama tiga partai koalisi. Bisa disusun bergantian atau bersama-sama, tergantung kebutuhan. Kata Sudirman saat dihubungi, Kamis, 27 April 2023, Sudirman menjelaskan, Anis berencana melanjutkan komunikasinya dengan masyarakat. Bekas gubernur DKI Jakarta itu disebut Sudirman juga bakal menggelar pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat. Selain itu, Sudirman menyatakan Anis juga akan disibukan dengan memenuhi undangan maupun agenda yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Kalau memenuhi undangan partai koalisi tentu akan terbuka, tapi bisa juga diselingi dengan berbagai pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat, atau bisa juga berinteraksi dengan rakyat banyak. Kata Sudirman. Baca juga Anis Baswe dan hadiri acara Silaturahmi Rabit Hahalawiyah. Ini profil perkumpulan keturunan Nabi Muhammad Dada pun selama ramah dan Anis menjalankan tirakat dengan menyambangi puluhan kabupaten maupun kota. Tujuannya, kata Anis, untuk membekali diri dengan suasana terkini masyarakat yang biasanya jauh dari jangkauan orang-orang di pusat. Anis mengaku tidak menentukan daftar daerah yang dikunjungi. Ia hanya melakukan perjalanan, kemudian mampir untuk bertemu masyarakat serta tokoh setempat. Sejauh ini, saya temui rakyat kebanyakan di 25 kabupaten atau kota tanpa pilih-pilih. Jalani saja, temui saja, lalu dengarkan, kata Anis kepada Tempo. Jumat, 14 April 2023. Saat singgah, Anis menyebut dirinya tidak banyak berbicara. Ia hanya mendengar, menyimat, dan menyerap nuan sakala bersua dengan rakyat. Anis mengaku sudah menemui berbagai elemen masyarakat mulai dari petani. Ternak, buruh tani, tukang, dan sebagainya. Mereka yang berbicara, saya yang menyimat, mencatat, dan menyerap, kata dia. Saat melewati suatu daerah, Anis bakal mampir untuk berziarah maupun menemui seseorang yang dikenalnya di daerah tersebut. Ia menyebut tirakatnya ini dilakukan dalam mode senyap. Biasanya kalau ada foto beredar atau cerita, ya dari yang dihampiri. Tapi saya ini sedang tirakat yang tujuan utamanya menemui rakyat kebanyakan secara spontanitas dalam suasana persaudaraan, kata Anis. Pada ahad 23 April 2023 lalu, Anis bersua dengan tim delapan alias tim kecil koalisi perubahan untuk membagikan hasil tirakatnya. Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus perwakilan tim kecil, Willy Aditya mengatakan persamuhan itu turut jadi ajang silaturahmi usai lebaran. Jadi kami sempatkan ngobrol, silaturahmi, dan mencoba melihat beberapa progres yang terjadi baik secara internal maupun eksternal selama belakangan ini, kata Willy saat dihubungi. Ahad 23 April 2023, pilihan editor PKS Sungka pada Parpol mau gabung koalisi perubahan syaratnya jadi cawa persanis.